Dari penuturan teh AMI, emak Rasi memang pernah 4 kali dibawa ke klinik. Namun, lantaran uang yang pas-pasan, pengobatan emak terhenti di tengah jalan. Inilah sebagian dari keluarga Pak Atak. Selain mertuanya, emak Enot yang usianya merambat ke satu abad, Pak Atak memiliki 2 anak dan 5 cucu. Kedua anaknya sudah berumah tangga sendiri. Hanya saja, si Bung Suteh AMI masih sering datang ke rumah membantu merawat emak Rasi. Tak kalah berharga buat Pak Atak adalah gerobak Kupat Tahu. Gerobak kayu ini sudah puluhan tahun setia menemani Pak Atak. Hingga saat ini mulai rusak di sana-sini. Namun, memiliki gerobak baru adalah semata impian bagi Pak Atak. Pak, tadi Pak pengen mau ganti gerobak Pak. Terus mau nggak Pak pakai ganti yang kaya di depan itu tuh Pak? Pak, itu tuh. Coba, Pak, itu. Kayak di depan itu mau nggak? Coba. Hah? Mau nggak yang kaya di depan kita? Sini, ini. Ayo, ayo. Nah, kayak gini Pak. Bukan bapak gerobaknya gini. Iya. Ini Pak, ini... Ini... Mau tahu, Pak, ini gerobak siapa? Ini gerobak Bapak sekarang. Ini gerobaknya saya kasih buat Bapak. Kan tadi Bapak bilang gerobaknya udah rusak jari-jarinya. Nah, ini saya kasih Bapak gerobak ini. Yang baru yang jadi kayak gini. Bapak senang nggak Pak? Dengan gerobak sini kayak gini. Terus? Apa? Dua lah. Wah, Pak Atak menang pandai menguasai perasaan. Meski wajahnya kelihatan datar, Aku yakin ia gembira akan pemberian ini. Nah, kalau teh hamil lain, ia tak bisa menahan rasa harunya. Kebetulan, rezeki yang kusisihkan cukup untuk membuat gerobak baru bagi Pak Atak. Terima kasih. Benar-benar, benar-benar, Tuhan. Sepertinya ini aku kasih bapak-bapak ini. Biar Bapak bisa dan bisa berjalan. Dapat penghasilannya lagi-lagi lagi. Nah, sekarang ini Bapak di rumahnya. Ini Bapak udah bisa berjalan dengan di rumah-dik baru. Kalau kamu berburu-buru-buru di mana, rupanya. Masih ada satu lagi, beban pikiran Pak Atak yang akan kubantu. Tak lain, emak Rasih. Dari penuturan teh AMI, emak Rasih memang pernah 4 kali dibawa ke klinik. Namun, lantaran uang yang pas-pasan, pengobatan emak terhenti di tengah jalan. Bahkan, obat-obatan pun hanya bisa ditebus separuh karena kendala biaya. Tapi sebelum-sebelumnya masih bisa jalan, masih bisa kerang. Iya, bisa main ke rumah saya. Bisa minat. Pengen berobat lagi kemarin. Jadi, masalahnya hanya akses di pengobatan gratis. Dan aku pun berinisiatif mengurus asuransi kesehatan untuk warga miskin di puskesma setempat. Nah, ini dia ibu dokter datang. Dari pemeriksaan terungkap, tak hanya penyakit paru-paru yang memukap emak, ia juga terkena tipus, mah juga daya tahan tubuhnya yang rendah. Kalau sudah begini, mau tak mau, obnan di rumah sakit menjadi pilihan. Udah teh, sekarang teteh, tenang. Karena sekarang udah ada bu dokter, mau ngolongin emak, biar bisa cepat sembuh emaknya. Jadi, teteh, sekarang udah tenang aja. Teteh, ini kan bosan. Teteh, 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 teteh. Teteh, 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 teteh. Terima kasih telah menonton!